Intro Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Pinot Karla Nah, di video kali ini kita akan membuat donat lukum ades yang lagi viral Nah, bahan-bahannya ini saya menggunakan tepung segitiga biru Ini sebanyak 20 sendok makan ya Ini saya tuangkan ke dalam wadah Dan di sini menggunakan gula putih sebanyak 3 sendok makan Dan ditambahkan dengan 1 sendok teh ragi Dan sedikit garam Nah, selanjutnya semua bahan ini saya aduk agar tercampur merata Setelah semua bahannya tercampur merata Sekarang kita tambahkan susu full cream sebanyak 250 ml ya Nah, untuk susunya saya menggunakan susu ultramelic Dan sekarang ini saya masukkan ke dalam wadah ya Nah, ini sudah saya masukkan semuanya Dan ini sudah habis ya Selanjutnya kita aduk adonan menggunakan mixer Kalaupun alat ini tidak ada di rumah Boleh menggunakan mixer ya Nah, seandainya mixernya tidak ada Boleh menggunakan sendok Nah, yang penting adonannya itu tercampur merata Jadi ini kita lakukan seperti ini ya teman-teman Setelah adonan tercampur merata Sekarang saya rapikan menggunakan spatula Nah, ini adonannya sudah selesai saya rapikan Dan selanjutnya adonan ini akan kita tutup Menggunakan kain bersih Nah, jadi adonannya ini akan kita diamkan terlebih dahulu Kurang lebih sekitar 40-60 menit ya Selanjutnya setelah adonan kita diamkan sekitar 40-60 menit Nah, ini adonannya sudah siap untuk digoreng ya Tadi saya diamkan hanya 40 menit saja Panaskan minyak sayur terlebih dahulu Dan ini adonannya Dan disini saya menyediakan sedikit air bersih Dan saya akan membentuk adonan menggunakan sendok ini Dan disini sendoknya kita basahi terlebih dahulu Agar adonannya tidak menempel Nah, selanjutnya disini saya membentuk adonannya Seperti membentuk bakso Setelah minyak sayurnya panas Kemudian kita masukkan adonan Dan selanjutnya kita lakukan hal yang sama Sampai semua adonannya selesai Dan ini sudah berwarna kecoklatan seperti ini Sudah matang ya Kemudian ini akan kita angkat Dan pada saat menggorengnya Tidak usah dibolak-balik ya Agar tidak terlalu banyak menyerap minyak Cukup sekali balik saja Dan ini saya akan sisikan terlebih dahulu Dan kita selesaikan menggoreng adonan yang lainnya Oke guys Nah, ini dia guys hasilnya Dan sekarang ini siap akan kita berikan topping Oke Nah, disini untuk toppingnya Saya menggunakan coklat rasa strawberry Nah, untuk toppingnya ini Sesuai selera saja ya teman-teman Boleh menggunakan rasa vanilla Rasa keju Ataupun rasa coklat Nah, disini saya menggunakan rasa strawberry Nah, ini sudah jadi Dan disini saya akan menambahkan toppingnya Yaitu saya akan memberikan coklat chip Dan juga mese ceres Nah, jadi untuk teman-teman semua Untuk toppingnya itu Boleh sesuai selera Boleh kacang yang disangrai Keju parut Ataupun seperti saya ini Menggunakan coklat chip Dan juga mese ceres Oke guys Jadi, jangan lupa dicoba di rumah ya Caranya sangat gampang sekali Dan bahan-bahannya sangat simple Oke guys Thank you for watching And see you next video Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Enak? Enak Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya